Oke teman-teman, ayo kita bermain lagi sambil belajar Aku Kiki, aku telah menerima pelatihan pertolongan pertama profesional Ayo kita cari korban cedera yang membutuhkan bantuan Oke teman-teman Saat gempa bumi terjadi, kipas saluran gas alam rusak Gas yang boncor tersulut oleh percikan dari peralatan listrik dan menyebabkan kebakaran Ah, apa yang harus kita lakukan? Basahi handuk terlebih dulu Kita basahi handuk ini untuk memadamkan api Menutupi hidung dan mulut dengan handuk basah Dapat menyarik asap dari udara Dan mengurangi masuknya gas beracun Periksa terlebih dulu apakah gagang pintu panas sebelum membuka pintu Jangan menyentuh gagang Jika terjadi kebakaran, sentuh gagang pintu dengan punggung tanganmu Ah, panas sekali Pintu itu sungguh panas Itu artinya kebakaran sebakin mendekati kita Biarkan pintu tetap tertutup Saat terjebak api di dalam ruangan Kamu harus segera meminta bantuan dari balkon atau jendela Tolong, tolong Jangan berteriak meminta bantuan terlalu lama Simpan tenagamu dan tunggu tim penyelaman Sentuh gagang pintu dengan punggung tanganmu Jika gagang pintu panas Periksalah apakah ada asap di koridor Jika tidak ada asap, evakuasi secepat mungkin Saat terjadi kebakaran, kamu harus segera mencari tanda jalan keluar darurat Dan mengikuti petunjuk untuk berevakuasi secepat mungkin Tarik korban terluka Dan ikuti arah yang ditunjukkan oleh jalan keluar darurat Untuk menemukan jalan keluar Ayo teman-teman, gedak, lari keluar Setelah terjadi gempa bumi atau kebakaran Menggunakan elevator itu berbahaya Ayo kita gunakan tangga Ayo teman-teman, gedak, lewat tangga Untuk menghindari bahaya Lenganku melepuh, rasanya sakit Aku datang untuk memberikan pertolongan pertama Bilas dengan air bersih untuk meninginkan luka Potong bagian pakaian di dekat luka Kamu harus pergi ke rumah sakit terdekat Untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut Oke Kiki, terima kasih banyak Sama-sama Bagaimana seharusnya kita menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran Mari kita tinjau Satu, tutup hidung dan mulutmu dengan handuk basah Oke Dua, biarkan pintu tetap tertutup Jika pintu sangat panas Oke Tiga, mintalah bantuan dari balkon atau jendela Oke Tepat, tetaplah tenang dan tunggu tim penyelamat Oke Lakukan penyelamatan diri dari kebakaran Untuk berevakuasi dengan aman Satu, tutup hidung dan mulutmu dengan handuk basah Dua, jika gagang pintu tidak panas Buka pintu untuk memeriksa apakah terdapat asap Oke Dua, membungkuklah dan lanjutkan mencari jalan keluar darurat Empat, gunakan tangga bukan elevator Pertolongan pertama untuk luka melepuh Satu, bilas dengan air untuk mendinginkan luka Dua, potong bagian pakaian Tiga, pergilah ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan Ayo kita cari korban cendera yang membutuhkan bantuan Saat gempa bumi terjadi Aku terjatuh dan terluka karena kaca di lantai Jangan cemas Aku datang untuk memberikan pertolongan pertama Pakailah sarung tangan pelindung Dan berikan tekanan dengan pembalut luka Untuk menghentikan pendarahan Pertama-tama, pergilah ke area terbuka dan aman Untuk meminta dokter untuk memberimu perawatan lebih lanjut Izinkan aku membantumu membersihkan luka Ayo kita bantu membersihkan luka Mulailah dari bagian tengah luka Dan bergerak ke bagian luar Ayo kita bersihkan luka ini Biar cepat sembuh Ayo kita bersihkan bakteri-bakterinya Biar cepat sembuh Oke Selesai Pakailah sarung tangan pelindung Dan berikan tekanan dengan pembalut luka Untuk menghentikan pendarahan Kita balut Pakai perban Oke sudah selesai Kita lanjut Ke luka yang lainnya Mulailah dari bagian tengah luka Dan bergerak ke bagian luar Ayo kita bersihkan lukanya Biar tidak infeksi Oke selesai Nah yuk kita bersihkan Bakteri-bakterinya Iodopor dapat membunuh bakteri pada luka Kita bersihkan bakterinya Oke sudah selesai Saat ini kondisi masih cukup berbahaya Tetaplah berada di penampungan darurat Dan jangan berlari-larian Oke terima kasih Sama-sama Bagaimana seharusnya kita melakukan pertolongan pertama Untuk cedera lengan bawah Mari kita tinjau Satu Beri tekanan untuk menghentikan pendarahan Dua Mintalah dokter untuk membersihkan luka Dan lakukan disinfeksi Tiga Balut luka Pertolongan pertama untuk memar Satu Bersihkan luka dengan larutan garam Dua Lakukan disinfeksi dengan Iodopor Ayo kita cari korban cedera yang membutuhkan bantuan Oke teman-teman kita lanjut Saat gempa bumi terjadi Aku terjatuh dari tangga Dan tidak dapat bergerak sekarang Jangan bergerak Aku akan mencari bantuan medis Kami adalah dokter profesional Kamu dapat menyerahkan korban cedera kepada kami Ayo kita bantu Anak ini Ketempatnya lebih aman Untuk seseorang yang menderita cedera tulang belakang Pergerakan atau penanganan korban cedera yang kurang tepat Dapat menjadi sangat berbahaya Dan dapat memperburuk cedera tulang belakang Kamu harus meminta bantuan staf medis profesional Pertama-tama Pindahkan korban cedera ke papan bubungan panjang Dengan menggunakan metode perputaran seluruh badan Tarik tali pengikat Untuk mengamankan korban cedera Oke kita tali Biar aman Oke sudah selesai Dia akan mengirimu ke rumah sakit terdekat Untuk mendapatkan perawatan Oke terima kasih Sama-sama Bagaimana seharusnya kita melakukan pertolongan pertama Untuk cedera tulang belakang Mari kita tinjau Satu Jangan menyentuh korban cedera Mintalah bantuan dokter Dua Angkat korban cedera dengan metode perputaran seluruh badan Tiga Amankan korban cedera Empat Kirim korban cedera ke rumah sakit Ayo kita cari korban cedera yang membutuhkan bantuan Saat gempa bumi terjadi Tanganku terluka karena berbatuan yang jatuh Jangan cemas Aku datang untuk memberikan pertolongan pertama Pakailah sarung tangan pelindung Dan berikan tekanan dengan pembalut luka Untuk menghentikan pendarahan Kerja yang bagus Pendarahan berhenti Balut luka dengan perban Pergelangan kaki terkilir Ambilah kompres es medis sekali pakai Dari kotak pertolongan pertama Remas agar kantong bagian dalam terbuka Kocok kompres es untuk mendinginkannya Ayo teman-teman Kita tampilkan Bukus kompres es dengan handuk Dan letakkan di pergelangan kaki yang terkilir Untuk mengurangi bengkak dan nyeri Tarik perban untuk mengemankan luka Dengan metode perban figur 8 Oke teman-teman Kita tampilkan kaki yang sakit Angkat kaki yang terluka Untuk membantu pemulihan pergelangan kaki Jangan melakukan olahraga setelah terkilir Jika tetap dilakukan Maka ini akan berdampak Pada pemulihan pergelangan kaki Sampai jumpa Oke terima kasih Kiki Sama-sama Bagaimana seharusnya kita melakukan Pertolongan pertama untuk pendarahan pada jari Mari kita tinjau Satu Beri tekanan untuk menghentikan pendarahan Dua Balut luka Pertolongan pertama untuk pergelangan kaki yang terkilir Satu Letakkan kompres es pada pergelangan kaki yang terkilir Dua Balut luka dengan metode perban figur 8 Tiga Angkat pergelangan kaki yang terkilir Dan jangan berolahraga Oke teman-teman terima kasih Tidak Tidak Tidak